Intro Ya, apa bisa kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk? Tadi Ibu Kodi, saya tidak akan mengkritisi soal nomenklatur atau apa yang ada di Kementerian Pertahanan. Kita tidak mengkritisi, kita bicara sistem. Pada saat bicara sistem, ini yang saya mau tadi koreksi ya. Betul beliau Jenderal, betul beliau dari Komisi 1 ya. Tetapi dalam membangun sebuah konsep pertahanan yang hebat, bagaimanapun semua negara maju itu menekankan apa yang disebut Quadruple Helix. Jadi kerjasama antara government, akademisi, walaupun dibilang cuma pengamat, tapi dia akademisi, kemudian dia militer, dia militer, dan kemudian bisnismen. Karena nanti akan saling terkait sampai ke dalam industri pertahanan. Termasuk pengadaan alat. Oh ya, contoh nih. Misalnya, memang sekarang tiba-tiba Kementerian Pertahanan bikin kapal selam ini. Itu ide siapa? Boleh ditanyakan kepada Kepala Staff Angkatan Laut. Dua tahun lalu saya bicara dengan Angkatan Laut, bahwa kita tidak selalunya pas punya kapal selam segede-gede kiloplas. Karena letak posisi strategis kita, kita harus menemukan apa yang disebut stealth submarine. Sekarang sudah mulai bikin. Itu karena akademisi punya ide. Atau misalnya drone. Drone seperti apa yang bisa dideploi dari kapal? Kami idekan kepada Kementerian Pertahanan, kerjasama dan lidbang, dibantu oleh Angkatan Laut, Pak Adesopandi, kami sekarang sudah punya drone itu dan sudah akan dideploi di Natuna. Jadi penting akademisi itu terlibat, karena dia punya perspektif yang berbeda. Dia di luar gitu loh. Cuma kan semua keputusan itu terjadi karena keputusan politik, baik di parlemen atau di pemerintah. Makanya tadi saya bilang, kenapa saya bukan menyinggung nomor ratu mesti apa, saya memang cuma di luar. Tetapi kalau saya melihat ini untuk lebih baik, saya melihat kedirjenan di dalam Kementerian Pertahanan, itu ada yang tidak terintegrasi. Dan itu saya bisa buktikan. Saya nggak akan buka apa di sini. Tetapi dalam pengadaan salah satu. Mungkin saya bypass gini, Bu Koni. Kalaupun itu sudah berlangsung, daripada merubah struktur kedirjenan. Kita nggak merubah struktur. Apa solusinya menurut Anda yang bisa lakukan? Kami sudah ajukan kepada Kementerian Pertahanan, solusinya adalah sebenarnya dirjenan kuatahan misalnya. Atau seratan. Dia mesti dari 1-2 poin, lalu ikut di 3-4-5. Kemudian misalnya irjen, yang tadinya cuma tahu 2 di tengah, itu harus tahu dari awal kejalanan seperti apa, sampai selesai, sampai penghapusan. Tentara ini bukan cuma pengadaan loh. Sampai penghapusan pun kita mesti atur. Nah, jadi itu kami propose, bukan kami nggak propose, kami lihat nih pertanyaan seperti apa. Sama seperti sekarang negara poros maritim dunia. Itu harusnya seperti apa? Karena kan itu bukan cuma lambang. Bagaimana kita mengomong negara poros maritim dunia, pada prakteknya, kita masih memperlakukan MAF, Minimum Essential Force. Itu sama aja sama bohong. Tadi saya sudah tanyakan itu ke Pak Tebe. Tapi artinya begini, kita bisa diskusi seperti ini, mungkin Pak Tebe ketawa-ketawa, ada rahasia negara yang hanya dia yang tahu, atau Presiden yang tahu. Yang hanya boleh di situ. Nah, yang tengahnya. Tidak akan berbicara. Misalnya begini. Nggak boleh sekore-kore rahasia itu. Bicara tadi soal kelas kilo. Nah, begini. Wilayah laut Indonesia itu, ada yang dangkal dan dalam. Jadi jangan bicara hanya dalam saja. Ini bisa kapal selam tadi. Bisa kapal selam itu kelas U, kelas kilo, dan kelas korpen. Makanya kita propose yang stel. Jangan hanya bicara kilo yang tepat. Karena wilayahnya... Saya nggak bilang kilo yang tepat. Saya bilang, kami propose ada kelas sinulman. Enggak, Pak. Justru karena mengandungkan depan yang kilo, saya propose kelas yang sinulman kecil. Jadi pada perbatasan, seperti pesannya Presiden, itu yang seperti apa yang dibutuhkan? Tergantung di Alki mana? Tergantung di Laut Dalam atau di Kangkal. Kalau di Alki Satu itu lalu pendek. Waktu saya mayor saja, sekolah di Akademi Militer sana, itu soal drone sudah diadukan. Dan sekarang, untuk menjaga perbatasan itu, ada titik-titik kuat. Titik kuat ini isi prajurit yang memiliki kapasitas kecepatan. Drone berjalan, begitu ada hal-hal sesuatu, prajurit ini digerakkan, mengecepat ke sana, dengan secepat-cepatnya. Oh, paralel. Prajurit dengan drone. Jadi begitu ada hal yang diperkirakan di situ trouble, segera ke sana. Tidak, kemudian menjejer prajurit lagi. Begitu. Itu terus dilakukan, evaluasi-evalasi, antara teknologi dengan manusia. Ya, ya. Nah, begitu. Ya, berita satu aja punya drone kok, Pak. Ya, ya. Masa ternyata. Tapi begini, apakah ada kendala komunikasi? Kita bicara komunikasi politik ya. Proses politik di parlemen, kemudian keinginan pemerintah untuk menjalankan nawacita tadi, itu tentu harus didukung oleh Komisi 1. Begini, Komisi 1 khusus untuk pertahanan, ya, itu selalu mendukung. Semua prajurit ya, yang ada di Komisi 1 khusus pertahanan? Tidak. Ada sipil juga, yang sama dengan Pak TB? Semua anggota Komisi 1. Ya, maksudnya biar pemahamannya sama dulu dong. Semua anggota Komisi 1 di sana itu, apakah itu mantan prajurit atau bukan dan sebagainya, itu mendukung kebijakan. Bahkan, tetap kami bekerja atas dasar renstra. Nah, begitu. Renstra minimum? Renstra minimum, belum PMT. Minimum, minimum. Mengapa minimum? Saya harus jelaskan 2 jam. Nah, jangan. Dalam waktu 20 detik bagaimana? Tidak bisa. Nanti kalau salah tangkap, dua lain lagi. Iya, iya. Jadi, mengapa minimum itu diambil karena ada kebijakan-kebijakan yang... Bukan karena keterbatasan anggaran? Bagaimana? Bukan karena keterbatasan anggaran. Menurut saya itu, itu excuse yang sangat. Itu politik anggaran. Out of date. Namanya pertahanan itu, berapa pun hantinya yang harus dibayar. Pertahanan negara itu yang paling mahal. Karena negara tidak bisa sejahtera, ya kan, visi-visi pasan pada belum. Tidak mungkin negara itu sejahtera terhadap pertahanan yang kuat. Oke, silakan. Teruskan. Ya. Jangan dipotong ya. Ya, siap. Jadi, begini ya. Salah satu di antaranya itu anggaran. Tetapi juga negara siap mengeluarkan uang kalau ancaman sudah di depan. Tapi kalau data intelijen dan sebagainya, ini mungkin baru 5 tahun. Ya, tidak bisa. Jadi selalu ada dasar ya. Restra minimum digunakan karena... Itu baru satu. Baru satu. Nah, lalu konstruksi sampai banker, konstruksi... Iya, iya. ...dan sebagainya, kami hitung semua. Tapi Pak TB, sebenarnya kalau kita pakai yang maksimum, duitnya siap nggak? Ya, siap saja. Negara siap. Bila memang ancamannya ada. Berarti mangkas pos-pos yang lain, begitu? Bagaimana? Memangkas pos-pos yang lain, kan? Itu bukan kerjakan. Tapi kan politik negara di DPR, Pak. Bukan. Kalau sudah perang, nyatakan perang, berhenti pos-pos yang lain. Iya, semua fokus ke situ. Semua fokus. Kalau sudah perang. Tapi kan tidak ada data intelijen bahwa dalam waktu... Kami ini kan bekerja juga atas data-data intelijen. Termasuk data intelijen... ...menempatkan banyak intelijen juga di luar. Termasuk yang namanya... Artinya kalau digunakan rendsram minimum, berarti data intelijen menegaskan tidak ada ancaman dekat. Memungkinkan, memungkinkan. Kalau menurut data intelijen, tidak ada agresi militer dalam 10 tahun ke depan. Begitu, Bu Kone. Jadi bukan yang maksimum. Kalau kita itu harus siap, artinya begini, memangnya mau beli alat pertahanan itu seperti kita beli ke mall. Hari ini perlu langsung ada. Langsung ada. Harus ada remapping-nya apa. Makanya melihat proyeksi itu jauh ke depan akan seperti apa kawasan, akan seperti apa dunia internasional. Tidak ada yang membahas. Kalau semua membahas, semua dunia sekarang tidak usah persiapan apa-apa. Teknologi pertahanan akan. Tidak, kan kita masih membangun. Kita butuh pos-pos lain juga untuk mensupport pembangunan. Tetapi sekarang negara kita itu polos maritim dunia. Konstalasi dunia sekarang bergeser ke kawasan sini. Dulu memang konsultasi timur-tengah. Sekarang dengan race of China, kita bisa lihat seperti apa sekarang. Dunia itu perhatian ke sini. Kenapa Amerika tiba-tiba bilang pivot Asia? Itu kan ada alasannya. Nah, sama. Kenapa tiba-tiba Presiden merumuskan dengan ahli-ahli pertahanan sewaktu awal dia menjadi Presiden menjadi negara polos maritim dunia? Pasti ada reasoning-nya. Dan menjadi negara polos maritim dunia itu otomatis kita membangun kekuatan pertahanan yang sesuai dengan menjadi negara polos maritim dunia yang harus ada di dua samudera sesuai pesan awal cinta. Laut, udara ya. Dan membeli itu semua harus dengan planning. Bukan tiba-tiba saya ke mall hari ini mau ada perang. Oke, itu saya bisa pahami. Komentar Anda, Pak Temi? Ya, begini. Polos maritim, yes. Tetapi ancamannya apa? Tunjukkan pada saya. Kita analisa satu per satu. Ayo. Begitu. Apa ancamannya? Nah, ancamannya. Menurut saya, kita ini kan sekarang ada obor ya. Saya tidak, iya, obor. Itu buat saya bukan ancaman. Oke, oke. Tetapi bagaimana dua Indonesia bisa menjual misalnya spices road dari mulai ternatih tidurnya sampai Indonesia dan terjaga oleh laksamanan yang hebat-hebat. Nah, sekarang kita tinggal balikan. Indonesia ini menjadi negara polos maritim dunia mau jual apa? Kemana? Oke, anggap tidak menjual, tapi memerlukan sesuatu. Apa itu? Energy security dan food security. Nah, ancaman ya. Ancaman yang kemudian cuman kawarannya. Artinya apa? Kalau saya bilang Indonesia satu tahun lagi pasti punya energy dan food nggak? Kalau nggak, kita harus klaim ke Kutub Selatan yang sekarang diambil Australia 49 persen, 13 persennya punya Indonesia. One day, kita akan kirain energy dan food dan kita harus di sana. Nah, apakah itu? Ini salah satu contoh yang saya sedang pelajari. Apakah itu food security dan energy security yang disampaikan talimat TNI? Atau malah tiba-tiba TNI turun ke sawah? Hal-hal seperti ini sudah disampaikan, dikomunikasikan belum? Saya sudah ke KEMHAR, Mabes TNI, Mabes AL, Mabes Pongel, Mabes AU. Pengertian ancaman itu adalah ketika ada real ancaman yang harus dihadapi oleh real pasukan TNI. Bicara apa ini? Fisik? Ya, fisik lah. Tapi kalau dalam ancaman cyber sekarang ini gimana? Sebentar, dalam cyber dulu. Kita akan berbicara sedang poros maritim dulu. Ketika poros maritim berjalan, apa yang terjadi? Ancaman. Yang pertama adalah penyalahgunaan rote. Oleh siapa? Mungkin oleh ini. Dan itu harus dieliminasi oleh pasukan. Masih mampu. Masih mampu. Ada jamin ya? Ada jaminan. Jaminannya Pak TB, DPR, pemerintah? Bukan. Ya negara. Tapi kan kita tidak boleh kecolongan, Pak. Tahu-tahu tiba-tiba ancaman itu data, kita tidak siap. Sudah dihitung lah. Ya, dihitung. Yang kedua, keamanan yang real. Ancaman yang real. Kita bisa ancaman menurut, menurut, anunya ya. Menurut, katakanlah batasannya, pembatasannya. Itu terjadi, terjadi misalnya kejahatan. Nah, misalnya. Kemudian juga perompakan di laut. Oke. Kita mampu. Mampu. Jadi tidak usah kemudian begini. Karena ada tugas misalnya mengawal ini, seluruh kekuatan dikerahkan. Dikerahkan. Biar adil ya, masing-masing setengah menit, setengah menit sekali closing statement. Silahkan, pokoknya. Buat saya ancaman itu tidak selalu harus nyata. Bisa dengan perubahan strategi dari Cik, dari Jepang, Amerika, India, dan Australia. Kemudian. Mengedepankan sealant of communications, di mana ada extended slog, di mana apapun yang menunjukkan negara-negara itu ada di perayaan yang kita bisa diserbut, itu ancaman. Itu kan terus intelijen bisa, kan? Intelijen sudah membuktikan itu. Jadi menurut saya persiapan kita sudah melihat juga persiapan bagaimana ternyata empat negara ini telah menyenderapkan apa disebut extended slog. Artinya, extended di negara-negara juga akan terjadi, antara fear juga akan menjadi penting, atau defense, adaptive zone akan menjadi perubahan. Itu menurut saya sesuatu ancaman yang harus diproyeksikan. Bukan nyata, tetapi sudah harus siap-siap. Oke, ya. Sikat, Pak TV. Saya kira begini. Kita harus bersiap untuk peraya. Tetapi... Tapi tadi konsepnya cinta damai, ya? Cinta damai, ya. Tapi juga yang paling penting, mempersiapkan elemen-elemen lain. Yang waktu-waktu juga bisa bertempur, seluruh sumber daya manusia, seluruh sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Ya, jadi tidak kemudian hari ini, menyiapkan sekian ribu tank untuk menerima ancaman? Tidak. Jangan juga... Negara manapun juga tidak begitu. Iya, iya. Jangan juga rame-nya, beraninya di media sosial doang, ya? Di ancapan nyata. Bukoni, terima kasih. Makasih, terima kasih. Sukses selalu. Baik, kumisah. Inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bisa mengikuti program Connect 360. Anda juga bisa mengirimkan informasi, kritik saran kepada kami di email kami, redaksi at berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerapekerjaan bertugas, saya Donnie De Keiser, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Merdeka. Merdeka.